Cuma 209 Yang mau saya naikkan menjadi 225V Ini tapi kameranya saya cuma satu Kameranya cuma satu Ini para pemirsa harus percaya sama saya Jadi ya mungkin baiknya kalau Youtuber profesional kameranya dua Satunya diarahkan ke Wattmeter Satunya diarahkan ke saya lagi muter ini Ini kemarin video saya yang pertama Dengan judul yang sama Menyital tegangan feedback Ada subscriber saya yang komplain katanya Kok muter trimpotnya gak kelihatan ya Saya cuma bisa mohon maaf Saya Youtuber amatir Gak punya asisten seperti Raffi Ahmad atau Didi Korbisir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Seperti di preview-nya saya pada video kali ini Saya memutar trimpot untuk menyetel tegangan output inverter Atau biasa disebut tegangan feedback Nah disini dalam rangkanya saya membuat ini Ya memang saya ada kebutuhan untuk merubah tegangan inverter yang tadinya ini 210 ini Jadi ini saya dikomplain sama istri saya ini kalau muter kipas kipasnya itu kurang kencang dibandingkan ketika sudah sweet ke PLN inverternya Nah ini saya naikkan tegangannya menjadi 227V Karena tegangan PLN di rumah saya ini sekitar 235V Kalau untuk muter kipas angin ini Ini apa muter kipas angin itu lebih kencang yang punya PLN sedangkan inverternya ini Ini tegangannya cuma 210V Jadi kurang kencang Ini akhirnya saya naikkan Karena saya dikomplain istri saya Saya naikkan menjadi 227V Atau 225V Setidaknya yang tidak terlalu ini Karena yang lamanya inverter itu kadang juga sensitif Ini yang perlu diketahui sama pemirsa adalah rangk tegangan Rangk tegangan AC yang diizinkan itu 190V sampai 240V Sebenarnya 210V itu juga masih masuk kategori diizinkan Tidak boleh di bawah 190V dan juga tidak boleh di atas 240V Tapi saya ambil tengahnya saja Saya pakainya 227V Ini juga masih kurang Karena PLN saya ini 235V Karena rumah saya berada di tiang listrik Dekat sekali dengan tiang listrik Tiang listriknya ada di garasi Bukan dekat lagi tapi ada di garasi Oke kita mau nyetel tegangan output atau tegangan feedback Dari inverter EGS 002 atau inverter tipe low frequency Caranya seperti apa Lebih jelasnya simak videonya Simak sampai selesai biar tidak gagal paham Ini disini para pemirsa bisa lihat ini ada 4 tripod yang bisa digunakan ini untuk under feedback Over feedback ini over current Nah untuk nyetel tegangan feedback atau tegangan output dari inverter ini yang ini nih Ini 4 tripod ini yang dipakai yang dekat dengan relay Nah ini kita bisa putar ke arah kanan untuk menaikkan tegangan Atau berlawanan apa Searah jarum jam untuk menaikkan tegangan Dan berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan tegangan Nah ini berarti disini kita juga butuh voltmeter untuk AC 220V Nah disini nih bisa kita lihat nih Nah ini tegangannya cuma 209V Ini mau saya naikkan menjadi 225V Ini tapi kameranya saya cuma satu Kameranya cuma satu Nah ini para pemirsa harus percaya sama saya Jadi ya mungkin baiknya kalau youtuber profesional kameranya dua Satunya diarahkan ke wattmeter Satunya diarahkan ke saya lagi muter ini Ini kemarin video saya yang pertama Dengan judul yang sama Menyetel tegangan feedback Ada subscriber saya yang komplain katanya Kok muter trimpotnya gak kelihatan ya Saya cuma bisa mohon maaf Saya youtuber amatir Gak punya asisten seperti Raffi Ahmad atau Didi Korbisir Yang ada tukang kameranya Ada tukang editingnya Tapi semuanya saya lakukan sendirian Jadi saya cuma bisa mohon maaf sama subscriber Untuk kali ini saya juga ulangi videonya diperjelas Tapi cuma bisa memperlihatkan muternya ini saja Muter trimpotnya Ini kalau ini untuk tegangannya ya nanti Tegangan dari aslinya hasilnya ya Para pemirsa harus percaya saja Sekarang kalau saya putar Searah jarum jam saya naikkan Kameranya saya geser sedikit nih Biar gak menghalangi Nah Ini yang saya putar ini Yang dekat dengan relay Ada tulisannya Victor Flores Bandung Nah itu Bisa putar Pakai obeng negatif Ini obengnya nih nih ya Kita naikkan tegangannya Sebentar Ini dalam Perangkat konten nih Sulit nih Belum nyantel obengnya Ya diputar Naik Udah mulai naik 212 volt 213 215 216 215 215 215 215 215 225 225 225 225 225 225 225 227 Ini malah Gak apa-apa Nah ini nih Disini nih Saya minta penonton Saya gak pasang kamera 2 Saya pasang kamera 1 Nah ini sebelumnya 209 Sekarang sudah 226,7 Maksudnya ini nih Ini kalau saya Rafi Ahmad Atau Siapa Youtuber yang profesional Saya pasang kamera 2 Satu mengarah ke sini Satunya mengarah ke sana Ini berhubung saya Youtuber amatir Ya satu saja lah Yang penting Para pemirsa Percaya Dan para pemirsa Tahu caranya Menyetting Overcurrent Atau menyetting Tegangan output Tegangan feedback Dari inverter EGS 002 Atau inverter Tipe low frekuensi Yang cukup terkenal ini Nah seperti ini Yang ini nih Pokoknya Tandanya ini Dekat dengan Ini Kondensator Mika Terus ini Apa namanya Relay Terus itu ada Kabel feedback Kabel feedback itu Yang menuju Ke output Menuju ke output Dari Inverter EGS Eh Output Trafo Nah ini Arahnya ke output Trafo Yang kabel putih ini Ke output Trafo 220 volt Ini kalau sampai Lepas Tegangannya akan Naik sampai 380 volt Oke Seperti itu Videonya Saya harapkan Video ini Berdapat memberikan Manfaat Kepada Rekan Rekan Pemirsa Semuanya Jadi Menyetelnya itu Gampang Tinggal Dinyat Tingat Aja Searah Jarum jam Itu untuk Menaikan Tegangan Kalau di puter Berlawanan Arah Jarum jam Itu untuk Menurunkan Tegangan Output Sangat Mudah Nah ini Salah satu Juga Keunggulan Dari Inverter Tipe low Frequency EGS 002 Atau 003 Kalau Inverter Yang Tipe High Frequency Ya mungkin Juga ada Sama Cuma Saya Tidak Tahu Karena Saya Tidak Punya Dan Saya Juga Belum Beran Coba Di Forum YouTube Atau Di Grup YouTube Itu Juga Belum Pernah Ada Yang Membahas Cara Menyetel Tegangan Output Untuk Inverter Tipe High Frequency Ya mungkin Di Youtuber Lain Ada Saya Belum Pernah Ketemu Rekomendasi Atau Apa Video Yang Berisi Tutorial Cara Menyetel Tegangan Output Untuk Inverter Tipe High Frequency Oke Saya Harapkan Para Pemirsa Paham Video Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Dukungannya Untuk Channel Saya Dengan Menekan Tombol Subscribe Dan Tombol Like Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh